Hai assalamualaikum kawan welcome back to arsirecon channel oke untuk kali ini kami mau berbagi tips kedua kawan dalam menciptakan rumah sehat setelah tips pertama yang kami bagikan kepada kalian beberapa waktu yang lalu nah sebelum kita melangkah pada tips kedua yuk bareng-bareng kalian klik lonceng notifikasinya agar kalian selalu tahu video-video baru dari kami kawan jadi kali ini langkah kedua dalam menciptakan rumah sehat masih sedikit sama seperti langkah pertama dengan masih memperhatikan bagaimana membentuk harmonisasi ruangan dengan cara memperhatikan penerapan ruang di dalam rumah salah satu contohnya pengaturan ruang kerja kawan untuk hal ini kita harus memperhatikan satu unsur yakni penghuni dalam hal ini yang dimaksud adalah psikologis orang yang bekerja di dalamnya contohnya perabotan di dalam ruang kerja perlu diatur guna menciptakan rasa nyaman saat bekerja serta mampu meningkatkan kreativitas dan efisiensi dalam bekerja kawan seperti halnya penataan meja, komputer, lemari, dan alat tulis dan sebagainya lanjut pada bom mendefinisikan ruang seperti halnya menata pemandangan yang tampak di sekitar area pintu masuk karena hal ini sangat penting sekali untuk menjaga privasi aktivitas yang ada di dalam rumah atau ruangan contoh, jika dari ruang tamu terlihat dapur dan di dapur tersebut sedang ada aktivitas memasak maka tamu akan merasa tidak nyaman kawan bisa dibilang rikuh nah, cara menangani hal demikian mudah sekali kawan dengan cara mengatur permainan cahaya dan peluangan dinding yang berbeda untuk tenang sisi ruang antara misalnya foyer atau slasar membangi ruang berdasar pada fungsi dan aktivitas penghuni artinya, peluangan yang akan dirancang di organisasi berdasarkan aspek fungsinya kawan yang bertujuan untuk memperoleh sebuah zona si rumah menurut tingkat kepentingannya seperti zona publik yang terbuka untuk umum zona semi-private hanya untuk keluarga dekat dan keluarga yang dapat masuk dan terakhir zona private hanya untuk keluarga inti jadi, poin yang dapat diambil dari tips kedua adalah masih tetap memperhatikan bagaimana cara menciptakan rumah sehat dengan memperhatikan keharamanisan ruang yang bisa dimulai dengan penataan ruang beserta fungsinya kawan baiklah, kita sudah mencapai di segmen terakhir kami ucapkan terima kasih oh ya, jangan lupa komen dan kritik kalian di kolom komentar karena itu penting sekali untuk kualitas video di channel youtube kami juga, jangan lupa like dan subscribe kawan oke, terima kasih buat kalian see you next time kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih